Kami laporkan itu, laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Dan saya waktu itu sebut 300T, saya sudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu 349T. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini. Wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga nanti teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Pernyataan Prog Maput MD mengenai pencucian uang sekitar 300 trion yang dilakukan oleh Agnum, Begai, Pacak, dan Biaya Cukai Menimbulkan gelombang tsunami yang besar di Republik ini. Prog dan kontra terjadi. Apakah pejabat negara boleh mengungkapkan kerahasiaan, mengungkapkan sebuah fakta dari analisa transaksi keuangan? Maka ketika Prog Maput dipanggil oleh Komisi 3 DPR, terjadilah perdebatan itu. Sejauh mana data-data dari transaksi keuangan boleh diungkapkan di publik, tanpa menyebut nama dan oknum. Tapi sebuah fakta di mana laporan-laporan dari transaksi keuangan harusnya ditindaklanjuti. Karena apa? Karena objek pencucian uang itu merugian negara. Menurut Prog Maput MD, Kalau tidak ada penyelewangan pajak, maka setiap orang di Indonesia bisa menikmati subsidi sekitar 20 juta per bulan. Oh, ini angka yang membuat orang terkejut. Tapi masalah ini sebenarnya adalah persoalan relasi kuasa. Relasi kuasa di mana Water Benyamin menegaskan antara kuasa ilahi dan kuasa manusiawi. Ketika politik hanya dimensi manusiawi, maka kerap kali politik itu terjebak pada regulasi, terjebak kepada apakah guli ini diungkap atau tidak. Maka dibalik dimensi manusiawi itu kerap kali politik bermain untuk menutupi kejahatan kemanusiaan. Maka apa yang dilakukan oleh Prog Maput MD, dia menjalankan politik sebagai, yang dinamakan politik sebagai kuasa ilahi. Karena politik sebagai kuasa ilahi, dia mengatasi norma-norma hukum. Dia mengatasi norma-norma kesopanan. Dia mengatasi segala kekuatan-kekuatan politik yang mencoba untuk memanipulasi kebenaran. Maka dimensi kuasa ilahi itulah yang harusnya menjadi pegangan pejabat publik. Maka perdebatan Komisi 3 dan dengan Prog Maput harus dilihat dalam perspektif bagaimana politik itu dipakai dengan dimensi ilahi atau manusiawi. Kalau dimensi manusiawi, maka selalu bertanya mengenai otoritasnya, bertanya mengenai aturan mainnya, bertanya tentang boleh dan tidaknya. Tetapi kalau politik dilihat dalam kuasa ilahi, dia mengatasi segala kesulitan hambatan dan dia mengungkapkan sebuah kebenaran. Meskipun kebenaran itu kerap kali pahit, tetapi itu adalah ubat yang bujaram. Belajar dari Walter Benyamin, kita belajar tentang bahasa. Kerap kali bahasa digunakan oleh kekuasaan untuk memanipulasi kebenaran. Dengan bahasa itulah fakta dan data kerap kali diperlemah hanya untuk kepentingan menutupi borok manipulasi dan korupsi yang sudah di ujung tanduk itu. Saatnya lah kita bersama-sama berani mengungkapkan dibalik sebuah kejanggalan yang terjadi dengan mulai memiliki keberanian. Dan keberanian harus dimulai dengan menjalankan politik ilahi, bukan sekedar politik manusiawi. Terima kasih.